Pernahkah kamu menyadari bahasa tubuh pria jatuh cinta diam-diam? Bahasa tubuh sering dikatakan sebagai komunikasi non-verbal yang diekspresikan oleh postur tubuh, sikap, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Orang bisa jadi tidak menyadari bagaimana ia bereaksi terhadap suatu situasi. Membaca bahasa tubuh dapat menjadi kunci untuk menguraikan apakah mereka jatuh cinta pada kamu atau tidak. Dari bahasa tubuh, kamu bisa melihat apakah dia benar-benar suka pada kita atau justru hanya ingin berteman baik. Untuk itu daripada hanya menebak-nebak saja, berikut ini dia informasi seputar bahasa tubuh pria jatuh cinta diam-diam. 1. Menatap diam-diam Bukan rahasia lagi kalau pria yang sedang jatuh cinta biasanya akan terlihat dari tatapan matanya. Ini karena dia mencoba untuk menangkap pandangan kamu karena dia ingin diri kamu melihatnya dan memerhatikannya. Kalau sering menangkap dia menatap diam-diam, bisa jadi dia memang suka karena menunjukkan salah satu bahasa tubuh pria jatuh cinta diam-diam. Jika kamu yakin dia memiliki perasaan, pertahankan kontak mata dengannya untuk membuat dia tahu bahwa kamu juga tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentangnya. 2. Banyak tersenyum bahkan saat berbicara Bahasa tubuh pria jatuh cinta diam-diam yang kedua bisa dilihat dari senyumannya. Kalau kamu memerhatikan bahwa ia lebih banyak tersenyum atau senyumannya bertahan lama, bisa jadi dia menaruh rasa pada kamu. Terutama bila senyumnya sampai menunjukkan gigi, bisa jadi perasaan tersebut positif suka. Pasalnya pria berhenti tersenyum sambil memperlihatkan gigi di umur 5 tahun. Mereka hanya melakukan ini saat merasa sangat bahagia. Ia mungkin tidak benar-benar menunjukkan giginya ketika sedang menggoda. Tapi kalau kalian benar-benar memiliki kencan yang menyenangkan dan dia banyak tertawa hari itu, perhatikan apakah dia tertawa lebar hingga menunjukkan gigi depannya. Jadi, senyumannya itu menandakan dia sangat senang berada di dekat kamu. Saat berpapasan, dia pasti juga selalu melemparkan senyuman termanisnya. 3. Menaikan alis Ternyata seseorang akan menaikan alis kalau ingin melihat apa yang dia suka. Bahasa tubuh pria jatuh cinta diam-diam ini juga bertujuan untuk membantu dia melihat lebih jelas. Jadi, kalau dia menaikan alis saat berbicara dengan kamu, bisa dipastikan dia tertarik dengan apa yang kamu katakan. Nah, ini juga bisa jadi sebuah petunjuk untuk membicarakan topik yang mirip di kencan berikutnya. 4. Merapikan rambut Pria terlalu sadar akan penampilan mereka, sama seperti perempuan. Ketika mereka menyukai seseorang dan ingin membuatnya terkesan, mereka cenderung melakukan upaya ekstra untuk tampil terbaik. Jadi, jika seorang pria merapikan rambutnya di sekitarmu, itu adalah tanda bahasa tubuh pria jatuh cinta diam-diam. Hal ini juga berarti dia menunjukkan rasa tertarik pada kamu dan ingin terlihat semenarik mungkin. 5. Menarik nafas panjang saat pertama kali bertemu Bahasa tubuh pria jatuh cinta diam-diam ini biasanya sering kita jumpai dalam film romantis. Saat itu, sang pria menarik nafas panjangnya ketika akan bertemu dengan sang pujaan hati pada kencan pertama. Ternyata, hal ini juga bisa terjadi di dunia nyata. Pria melakukan ini agar badan bagian atasnya terlihat lebih besar dan pinggangnya terlihat lebih kecil. Dua hal yang secara evolusi membuat mereka terlihat lebih menarik di mata wanita. 6. Gugup Kadang-kadang ia terlihat malu, berpaling, dan gelisah dengan menggunakan jari-jarinya. Bahasa tubuh pria jatuh cinta diam-diam ini muncul karena dia berasumsi bahwa mungkin kamu akan tidak menyukainya, atau takut terlihat konyol. Bila kamu makan siang atau malam dengannya, si pria seolah-olah bertindak kamu sedang berkencan dengannya. Maka ia akan mencoba untuk membuat kamu merasa nyaman. 7. Berjalan di samping Jika dia secara terus-menerus berusaha menyamakan langkah jalannya dengan kamu, Ini tandanya dia peduli. Bahkan ketika turun tangga, dia akan berusaha menjaga kamu dengan jalan duluan di depanmu. Begitu pula ketika naik tangga, dia akan berjalan di belakang untuk melindungimu. Bahasa tubuh pria jatuh cinta diam-diam ini memang terkadang sulit untuk dibedakan dengan attitude yang baik kepada sesama teman. Namun biasanya jika ia tertarik, ia juga akan menawarkan tangan untuk membantu kamu atau menjaga punggung kamu agar tidak terjatuh. 8. Pipinya memerah Ketika malu atau gugup di depan sang gadis, ia akan menunjukkan bahasa tubuh pria jatuh cinta diam-diam, yakni pipi memerah. Hal ini sama seperti yang dialami wanita juga. Ini muncul karena perasaan senang saat bertemu dengan kamu yang menyebabkan ia malu untuk utarakan, serta reaksi dari rasa stres karena gugup dan adrenalin. Itulah delapan tanda bahasa tubuh pria jatuh cinta diam-diam. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.